Apakah benar kita jangan berdoa minta sabar, karena kalau kita berdoa minta sabar maka kita akan banyak diuji oleh Allah, apakah itu benar? Tidak benar. Karena sabar itu tidak selalu untuk ujian. Sabar itu untuk tiga hal, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, lalu sabar terhadap ujian. Sabar yang pertama, sabar terhadap ujian. Kalau tidak sabar, mana mungkin kita bisa salat malam? Sabar menjalankan perintah. Sabar yang ketiga, sabar menjauhi larangan. Kalau tidak sabar, tidak mungkin kita meninggalkan riba. Riba itu Masya Allah, bunganya menjanjikan banget. Tapi kita bersabar menjauhi larangan. Lalu sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian. Maka kita meminta sabar, bukan berarti kita minta ujian. Kita meminta sabar agar kita tegar, agar kita kokoh menghadapi nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Yang tidak dibenarkan adalah minta ujian. Ya Allah, ujilah aku. Itu tidak boleh. Ya Allah, berikan aku musibah. Itu tidak boleh. Tapi bahwa Anda minta sabar, iya. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ketika kelompok jalur berperang dengan jalur, mereka berdoa minta kesabaran. Rabbana Afrika alayna sabara. Ya Allah, tuangkan sabar ke dalam hati kami. Maka meminta sabar, dianjurkan. Dan itu tidak berarti minta ujian. Karena sabar tidak selamanya untuk ujian. Baik. Jadi, silakan minta sabar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sabar itu ada di dalam hati kita. Semua yang ada di dalam hati kita, sepenuhnya di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih.